Halo teman-teman, selamat datang di video story dan sekarang kita mau bikin camilan praktis yang digunakan hanya dengan 2 bahan disini hanya ada terigu dan gula mari kita lihat cara membuat camilannya pertama itu kasih panas air sampai mendidih di api sedang setelah itu kalau airnya sudah mendidih baru disiram gula airnya sudah mendidih dan ini gula yang tadi kita tuang di dalam kuali setelah itu di aduk sampai cair gulanya cair ya oke gulanya sudah cair ya teman-teman selanjutnya terigu yang tadi tepungnya tadi kita taruh sedikit-sedikit di di dalam air gula yang mendidih kita taruh sedikit-sedikit di dalam air gula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi saya telah diaduk dan ini kita sudah selesai aduk dan masih seperti begini ya teman-teman nanti tunggu dingin dulu baru kita cetak cetak sesuka hati maksudnya sesuai selera begitu teman-teman teman-teman adonannya sudah dingin dan katun suka sepindah akan disini di satu wadah nanti selanjutnya katun akan cetak ini apa namanya wadah yang akan katun taruh untuk cetak jadi kayak baki begitu katun cetak bulat-bulat begini mau bakso kayak bakso begitu jadi wadah ini katun siram minyak katun suhu oleskan minyak supaya akan jangan melengket terus katun putangan ini juga akan diolesi minyak supaya pas bentuk itu cetak akan sing melengket begitu teman-teman selamat menikmati 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 jadi bagian luarnya ini enak sekali mari kita merasa garing di luar dan lembut di dalam itu adalah video kali ini yaitu bikin camilan dengan bahan yang dua bahan mudah dan praktis terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe bye bye